Ada rombongan orang datang kepada beliau Beliau tanya sama saya, ini rombongan dari mana ini? Ini rombongan habib dari Surabaya Langsung spontanitas beliau mengatakan Surabaya Sirulbahi Jadi Surabaya ini ku, maaf-maaf ye Diambil dari kata-kata bahasa Arab Artinya apa? Sirulbahi Rahasia yang terselubung Rahasia yang terselimuti Jadi orang-orang bianiku jenengi Surabaya tidak sembarangan Jadi peletakan nama Surabaya ini tidak sembarangan Tidak asal naruh saja gitu Nama Jakarta, nama Surabaya, nama Semarang tidak sembarangan Memang peletaannya itu istihara ibu-ibu Kalau kita kan melihatnya tinggal di Surabaya Apa artinya? Tidak aruh Surabaya itu diambil dari kata-kata Rahasia yang terselubung Maksudnya apa? Awliyai kata Amin Awliyai ake Para wali-walinya banyak Wali-walinya itu terselubung Mastur alias tidak banyak orang yang kenal Padahal kalau sampai yang tahu Banyak wali-walinya Allah SWT di Surabaya ini Makanya mereka memberikan nama Menjadikan namanya Sirulbahi Wong Bienda Isoh mengatakan Sirulbahi Tapi mengatakannya dengan nama apa? Surabaya Surabaya Tapi ambil dari kata-kata apa? Sirulbahi Rahasia yang terselubung Maksudnya apa? Walinya di kota Surabaya ini banyak Tapi alhamdulillah mudah-mudahan Surabaya dijaga oleh Allah SWT Pada kesempatan malam hari yang penuh dengan berkah ini Saya akan menyampaikan Dan menjelaskan Video yang disampaikan oleh Habib Idrus Al-Eydrus Yang mencoba untuk mengkaburkan Sejarah nama asal-usul Surabaya Dan mengkabarkan Dengan kabar bustah palsu belaka Surabaya Katanya berasal dari bahasa Arab Yaitu Sirulbahi Menurut saya ini jauh Ngarang ya ngarang Tapi ya Untuk ya Belajar dulu lah ngarang itu Tak kasih bocoran ya Idrus Al-Eydrus Surabaya kok Sirulbahi Rahasia yang tersembunyi Banyak para wali yang mestur disini Saya ini orang Surabaya Mosok lagu Surabaya Oh Surabaya Oh Surabaya Sirulbahi 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 Ngaco Semua mau diamanisasikan Itu bagaimana Ditertawakan anak kecil Ngarang ya ngarang Tapi ya Agak-agak Tintulnya gitu ya Sebelum Para wali Songo Datang ke Nusantara ini Surabaya itu sudah ada Di dalam kitab Negara kertagama Itu dicantumkan Bahwa Ujung Galuh itu Pantainya Atau Teluknya Atau Tanjungnya Pelabuhannya Ujung Galuh ya Dan nama kotanya Ya itu Surolan Boyo Berasal dari Legenda cerita Akhirnya Menjadi corak Surabaya Beserta penduduknya Menjadi orang-orang Yang sungguh itu berani Boyo itu bahaya Selalu berani Menghadapi bahaya Lihatlah Waktu Biaya Jiyasim As'ari Memandangkan Fatwa jihad Surabaya Berani melawan Yakjud Makjud Sampai Menewaskan General Malapi Dari Inggris Padahal Senjatanya Cuma Sederhana Bangurungcing Bersama dengan Senjata Rampasan dari Jepang Bung Tomo Surabaya Bung Tomo Itulah gambaran Dari badan Orang Atau arek Arek Yang selalu berani Menghadapi bahaya Surabaya Surabaya Berani Boyo Bahaya Berani menghadapi bahaya Berani menghadapi resiko Dilambangkan Dengan Meskot Gambar Matung Ikan dan buaya Ikan hiu dan buaya Tiba-tiba Habib Maghaba Alawi Datang Semuanya Mau dikandangi Diakui Sejarah Mau dirubah Dikaburkan Dikabarkan Dan dikuburkan Lalu dikabarkan Dengan Nama yang palsu Tidak hanya Surabaya Banyak sekali Nama-nama rekaan Mereka itu Sirul Bahi Jauh Jauh Dari ilmu Ditinjau Dari Ilmu sastra Itu Masuk Surabaya Kok sirul Bahi Itu dimana Cocoknya itu dimana Sastranya itu dimana Tapi Semuanya itu Mau didaku Mau diaku Begitu Serakahnya Mereka Kembali lagi Ke Bahasan Sirul Bahi Ini Berlaku yang Tidak Terput Silah Mau Mengenabisasikan Indonesia Menyamanisasikan Indonesia Tidak Bisa Tidak Bisa Biarkan Indonesia Menyatu Dengan Identitasnya Yang penting Tidak Melanggar Sariqat dari Tuhannya Pada umumnya Masyarakat Kota Surabaya Menyebut Asal Nama Surabaya Adalah Dari Untayan Kata Surah Dan Baya Atau Lebih Popular Dengan Sebutan Surah Ing Baya Dibaca Surah Ing Boyo Paduan Dua Kata Itu Berarti Berani Menghadapi Tantangan Ada Juga Yang Menyebut Berasal Dari Kata Curabaya Penulisan Nama Surabaya Pun Berubah Ejaannya Sesuai Dengan Zaman Pemakaiannya Sebelum Ditulis Dengan Kata Surabaya Sekarang Ini Pernah Pula Ditulis Surabaya Surabaya Sewara Baja Dan Surabaya Berdasarkan Filosofi Kehidupan Warga Surabaya Yang Hidup Di Wilayah Pantai Surah Atau Surah Alam Ini Ada Dua Penguasa Dengan Habitat Bertetangga Yang Berbeda Tetapi Dapat Bertemu Di Muara Sungai Dua Makhluk Itu Adalah Ikan Surah Surah Dan Buaya Boyo Perlambang Kehidupan Darat Dan Laut Itu Sekaligus Memberikan Gambaran Tentang Warga Surabaya Yang Dapat Menyatu Walaupun Asalnya Berbeda Begitu Pulalah Warga Surabaya Ini Mereka Berasal Dari Berbagai Ejaan Nama Surabaya Awalnya Adalah Curabaya Tulisan Ini Diantaranya Ditemukan Pada Prasasti Terowulan I Dari Tahun Caka 1280 Atau 1358 Masehi Dalam Prasasti Itu Tertulis Curabaya Termasuk Kelompok Desa Di Tepi Sungai Sebagai Tempat Penambangan Yang Dahulu Sudah Nadira Pradeca Nguni Kalanyang Ajnah Haji Pracasti Dalam Sejarah Nama Surabaya Terdapat Pada Buku Negara Kartagama Tahun 1365 Masehi Pada Bait Lima Disebutkan Yan Ring Jenggala Lok Saba N Rpati Ring Surabaya Terus Ke Buun Artinya Jika Di Jenggala Kelaut Raja Tinggal Di Surabaya Terus Ke Buun Jenggala Adalah Sido Arjo Dan Buun Adalah Bawean Cerita Lain Menyebutkan Surabaya Semula Berasal Dari Junggaluh Ujung Galuh Tetapi Dalam Sejarah Pemerintahan Rejen Atau Kebupatian Atau Kabupaten Serta Keadipatian Atau Kepatihan Surabaya Disebut Surapringga Dari Berbagai Sumber Terungkap Salah Satu Kepala Pemerintahan Yang Cukup Melegenda Adalah Adipati Jayeng Rono Kerabat Kerajaan Mojopahit Ini Diberi Kekuasaan Untuk Memerintah Di Ujung Galuh Di Bawah Pemerintahan Jayeng Pantai Terus Menarik Perhatian Bangsa Lain Untuk Berniaga Disini Suatu Keanehan Ternyata Sejarah Surabaya Ini Terputus Putus Kalau Sebelumnya Surabaya Dianggap Sebagai Penjelmaan Dari Hujung Galuh Namun Belum Satupun Ahli Sejarah Menemukan Sejak Kapan Nama Hujung Galuh Itu Hilang Dan Kemudian Sejak Kapan Pula Nama Surabaya Benar-benar Mulai Dipakai Sebagai Pengganti Hujung Galuh Perkiraan Sementara Hilangnya Nama Hujung Galuh Itu Pada Abad Ke-14 Kemudian Mengapa Nama Surapringga Tidak Begitu Popular Mitos Curabaya Ada Lagi Sumber Lain Yang Mengungkap Tentang Asal Lusul Nama Surabaya Buku Kecil Yang Diterbitkan PN Balai Pustaka Tahun 1983 Tulisan Sunarto Timur Mengungkap Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Sejarah Bukunya Berjudul Menjelajahi Zaman Bahari Indonesia Mitos Curabaya Dari Tulisan Sepanjang 61 Halaman Itu Sunarto Timur Membuat Kesimpulan Bahwa Hari Jadi Surabaya Harus Dicari Antara Tahun 1334 Saat Meletusnya Gunung Kelut Dan Tahun 1352 Saat Kunjungan Raja Hayam Wuruk Ke Surabaya Sesuai Nagara Kartagama Pupuh 17 5 Surabaya Tidak Bisa Dilepaskan Dari Nama Semula Hujung Galuh Karena Perubahan Nama Menunjukkan Adanya Suatu Motif Motif Dapat Pula Menunjukkan Perkiraan Kapan Perubahan Itu Terjadi Bahwa Hujung Galuh Itu Adalah Surabaya Yang Sekarang Dapat Diteliti Dan Ditelusuri Berdasarkan Makna Namanya Lokasi Dan Arti Kedudukannya Dalam Percaturan Negara Ditilik Dari Makna Nama Hujung Atau Ujung Tanah Yang Menjorok Ke Laut Yakni Tanjung Dapat Dipastikan Wilayah Ini Berada Di Pantai Galuh Artinya Emas Dalam Bahasa Jawa Tukang Emas Dan Pengrajin Perak Disebut Wong Anggaluh Atau Kemasan Seperti Tercantum Dalam Kamus Juinbol Dan Mardi Warsito Dalam Purbacaraka Galuh Sama Artinya Dengan Perak Hujung Galuh Atau Hujung Emas Bisa Disebut Pula Sebagai Hujung Perak Dan Kemudian Menjadi Tanjung Perak Yang Terletak Di Muara Sungai Atau Kalimas Nah Bisa Jadi Tanjung Perak Sekarang Itulah Yang Dulu Bernama Hujung Galuh Dilihat Dari Lokasi Surabaya Sekarang Berdasarkan Prasasti Klagen Lokasi Hujung Galuh Itu Sebagai Jalabuhan Artinya Tempat Bertemu Para Pedagang Lokal Dan Antar Pulau Yang Melakukan Bongkar Muat Barang Dengan Perahu Diperkirakan Kampung Galuhan Sekarang Yang Ada Di Jalan Pawiyatan Surabaya Itulah Hujung Galuh Disini Ada Nama Kampung Tembok Konon Tembok Itulah Yang Membatasi Laut Dengan Daratan Tinjauan Berdasar Arti Kedudukannya Pada Tahun 905 Hujung Galuh Tempat Kedudukan Parujar Isirikan Prasati Raja Balitung Randusari Klaten Parujar Adalah Wali Daerah Setingkat Bupati Bisa Diartikan Bahwa Hujung Galuh Pernah Menjadi Ibu Kota Sebuah Daerah Setingkat Kabupaten Satu Eselon Di bawah Kedudukan Raka Isirikan Pejabat Agung Kerajaan Setelah Raja Nah Sejak Kapan Hujung Galuh Berubah Menjadi Surabaya Memang Perubahan Nama Tidak Sama Dengan Penggantian Tanggal Lahir Atau Hari Jadi Namun Hingga Sekarang Belum Ada Satupun Prasasti Atau Data Autentik Yang Resmi Menyebut Perubahan Nama Hujung Galuh Menjadi Surabaya Mitos Dan Mistis Sejak Lama Mempengaruhi Kehidupan Masyarakat Indonesia Termasuk Di Pulau Jawa Maka Mitos Surabaya Yang Dikaitkan Dengan Nama Surabaya Sekarang Ini Tentunya Dapat Dihubungkan Pula Dengan Mitologi Dalam Mencari Hari Jadi Surabaya Perubahan Nama Dari Hujung Galuh Menjadi Surabaya Dapat Direkonstruksi Dari Berbagai Sudut Pandang Bencana Alam Meletusnya Gunung Kelut Tahun 1334 Membawa Korban Cukup Banyak Peristiwa Itu Mengakibatkan Terjadinya Perubahan Di Muara Kalibrantas Dengan Anaknya Kalimas Garis Pantai Hujung Galuh Bergeser Ke Utara Timbul Anggapan Pikiran Mistis Yang Mengingatkan Kembali Kepada Pertarungan Penguasa Lautan Yakni Ikan Hiu Yang Bernama Cura Melawan Penguasa Darat Buaya Atau Baya Dalam Dunia Mistis Kemudian Menjadi Mitos Bahwa Untuk Menghentikan Pertikaian Antara Penguasa Laut Dengan Darat Itu Maka Digabungkan Namanya Dalam Satu Kata Cura Baya Atau Sekarang Surabaya Mitos Ikan Dengan Buaya Ini Sudah Ada Pada Abad 12 Sampai 13 Sebagai Pengaruh Ajaran Buddha Mahayana Melalui Cerita Kuncarakarna Relifnya Terpahat Di Dinding Gua Selamang Leng Gunung Klotok Kediri Bagaimanapun Juga Mitos Ikan Dan Buaya Yang Sekarang Menjadi Lambang Kota Surabaya Hanyalah Merupakan Sepercik Versi Lokal Tulis Sunarto Timur Jadi Mitos Cura Hanya Berlaku Di Hujung Galuh Cura Baya Adalah Nama Baru Pengganti Hujung Galuh Sebagai Wujud Pujian Kepada Sang Cura Mawang Baya Yang Menguasai Lautan Dan Daratan